Nabi keempat Dari urutan 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui namanya adalah Nabi Hud Diperkirakan Nabi Hud hidup di tahun 2450-2320 sebelum masehi Menurut perkiraan ahli sejarah Umur beliau 130 tahun diutus oleh Allah kepada kaum Ad yang berada di lembah Al-Ahqaf Kaum Ad merupakan kaum yang memiliki kelebihan dari segi fisik, kekuatan, maupun ilmu pengetahuan Dinamai kaum Ad merujuk kepada keturunan kakek moyang dari Nabi Hud Nabi Hud wafat di negara Yaman sebelah timur Hadramaut Bila kita berkesempatan datang kesana maka diarahilah makam Nabi Hud oleh Sanat Zazirah Arab dikenal dengan nama Hijaz Sedangkan tempat tinggal kaum Ad, Al-Ahqaf adalah sebuah lembah tempat peradaban suku Arab kuno Mereka disebut bangsa kuno Keterunan bangsa Semit Keterunan dari Sam Bin Nuh Kaum Nuh ketika selamat dari banjir bandang berjumlah 80 orang Bangsa Arab kuno dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah Arab Al-Arabah Yang kedua adalah Arab Al-Aribah Yang ketiga Arab Al-Mustakribah Dulunya mereka memulai peradabannya di Irak Atau daerah Babylonia Setelah banyak didesak untuk pindah oleh keturunan-keturunannya Ham Bin Nuh Maka mereka pindah ke daerah selatan Jazira Arab Kelebihan-kelebihan kaum Ad Yang disampaikan tadi Bisa kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 69 Kami menjadikan kamu halifah setelah kaum Nabi Nuh Menambahkan kelebihan dari sisi fisik kepada mereka Tujuh kali nama Nabi Hud disebut di dalam Al-Quran Selain di surah Al-A'raf Juga disebutkan dalam surah Hud Ayat 50, 53, 60, dan 89 Allah berfirman dan ingatlah kisah saudara kaum Ad Yaitu Nabi Hud Ketika Nabi Hud berdakwah di lembah Al-Aqqaf Dalam sebuah riwayat Riwayat Ibnu Maryam Ada bab tentang doa Dianjurkan kita agar berdoa untuk diri kita sendiri Baru kemudian berdoa untuk orang lain Hadis ini sejalan dengan hadis Riwayat Ibnu Abbas Mana ketika itu Rasulullah berdoa Semoga Allah merahmati kita semua Dan semoga Allah merahmati saudara kaum Ad Yaitu Nabi Hud AS Sesungguhnya telah datang berlalu beberapa orang pemberi peringatan kepada kaum Ad Yang artinya sebelum Nabi Hud sudah banyak Nabi Yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki Akidah dan akhlak kaum Ad Janganlah sekali-kali kamu beribadah Kecuali hanya kepada Allah saja Aku takut azab Allah kalau akan datang kepadamu Pada zaman Nabi Hud Orang-orang menyembah berhala Setelah adanya banjir bandang Dan diselamatkan oleh Allah Ternyata kaum Ad masih juga menyembah berhala Tiga berhala yang paling besar Yang sering disembah oleh kaum Nabi Hud Bernama Sada, Sayamud, dan Haba Ada yang terbuat dari batu Dan ada yang terbuat dari pohon-pohon kayu Cerita Nabi Hud dan kaumnya Bisa kita lihat juga Di dalam surah Al-Fajar ayat 6 sampai ayat 10 Apakah kamu tidak lihat azab pada kaum Nabi Hud Di kota Iram Kota yang maju peradabannya Yang belum pernah ada kota itu sebelumnya di dunia Kaum Ad malah menantang Allah Menantang agar azab Allah segera didatangkan Lalu Nabi Hud menjawab Itu bukanlah kuasaku Itu adalah urusan Allah Sedangkan Aku diperintahkan untuk memberi peringatan kepadamu Urusan untuk mengirim azab itu adalah urusan Allah Aku Takut kalian adalah orang-orang kaum yang lemah Akal Sudah banyak nimat Allah Yang diberikan kepada kalian Kenapa kalian malah mempersekutukan Allah dengan sesuatu Akhirnya Allah menghancurkan mereka Sehancur-hancurnya Sehingga mereka lenyap dari muka bumi Yang tersisa Hanyalah bekas-bekas seluruh Tuhan rumah mereka Begitulah balasan Kepada kaum yang ingkar Naudzubillah 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 Naudzubillah